Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Das, gak ada riwayat sholawat pake Sayyidina Kan ada dalilnya Gak ada Mirdas, gak usah ditambah-tambahin Waktu sahabat Ibnu Umar diundang untuk menikahkan Beliau memulai dengan segala puji bagi Allah Sholawat kepada Sayyidina Muhammad ini disahihkan sama ulama lo Syekh Albani Bener tuh sak Iya, bahkan diriwayatkan dari Abu Masud Al-Ansari Waktu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarin sholawat Ibrahim Ya, tau gak lo yang dibaca waktu sholat Beliau ngajarinnya pake lafad Sayyidina, ding Sohin gak itu? Kan disahihin sama ulama lo, Syekh Albani Lah, gue kirain ditambah-tambahin Iya, ding Syekh Albani sendiri waktu menghatamkan kitab tahkiknya Di akhir beliau menulis lafad sholawat pake kata Sayyidina Kalau bacain dalam sholat? Kalau itu beda lagi Menurut para ulama mazhab syafi'i Ada juga ulama mazhab Hanafi Mereka menyarankan, menganjurkan bahkan Mengucapkan lafad Sayyidina Di antaranya Imam Ibn Hajar Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuahili Kemudian Imam Al-Hashwaki Mereka bilang kalau menggunakan lafad Sayyidina Lebih dianjurkan dibandingkan gak menggunakan lafad Sayyidina Oh gitu Tapi kalau gue gak pake Sayyidina Gak apa-apa dong Gak apa-apa lah, ding Asal jangan bilang ada dalilnya Ah, siap Paling mencintai Karena Allah Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja Sampai jumpa